Sampai jumpa di video selanjutnya Dan dia suara pendukungnya Rustam Baiklah kita akan perkenalkan kembali ke The Fighter kita yang akan segera bertarung Dari sudut video Sonofighter kelahiran Towing Tinggi Usia 27 tahun dengan tinggi badan 168 cm Menguasai disiplin boxing dan juga Muay Thai Rekor bertarung 5 kali menang 3 kali kalah Farah from Beat Up Training Camp Please welcome the Black Dragon Rustam Huta Jolong Serangan lawannya bertarung dari sudut mena Sonofighter kelahiran Lombok MTT Usia 26 tahun dengan tinggi badan 168 cm Dengan disiplin boxing dan rekor bertarung 6 kali menang Belum pernah kalah Farah from Warrior MMA Please welcome Rocky Balboa Lalu Sofia Ketua Dewan Juri kita malam hari ini Bung Max Mathino Sedangkan Inspektor Pertandingan kita Bung Franzino Tirta Juri 1 Gunawan Juri 2 Junedi Juri 3 Andri Wasit Tidak lain tidak bukan Uwe Fighters Let's get it on Fighter Kalian sudah tahu peraturannya Ikuti perintah saya Lindungi diri kalian setiap saat Bermain dengan sportif Task loop Kembali ke sudut Juri 1 Juri 2 Juri 3 Dewan juri Timekeeper Fight Juri Fight Juri Fight Kita masuk ke noda pertama pada bout Satu malam hari ini di strawweight 52,2 kg Kembali di sudut biru Ada Rustam Huta Julu melawan Lalu Sofian di sudut merah Langsung saja Langsung saja Satu low kick Betul dong Sudah fighter Lalu ya tadi Lalu Sudah fighter sangat agresif Kita lihat disini Pastinya Karena dua-duanya stand up fight Stand up fighter Backgroundnya striking Langsung jual Bipukulan Bung disini Lalu Langsung Di tahun tadi ya Sprolet Sprolet yang baik Yang baik ya Karena kita dalam posisinya Rustam mencoba Berlakukan double under Betul Sudah di cage fight Ini harus kita mendapat double under Satu suangan Satu suangan Satu suangan Satu suangan Satu suangan Satu suangan Bipukulan masuk Mengorbankan double under Langsung dijual dengan pukulan kita Ya Tung Rustam Bung Ada tamping sedikit ya Bung Disini Lalu mencoba takedown lagi Di counter lagi Rustam ini memiliki refleks Take down yang sangat baik ya Bung Betul Kalau kita lihat Dua kali Dia scrollnya Pas Pas ya Jadi memang Salah satu panter yang baik juga Bung Jadi Bung cuma menghindarinya Dan kembali sekarang Kita lihat Rustam mendapatkan double under Kita lihat disini Masih cage fighting Nah ini Menurut saya Posisi yang sangat tricky Bung Karena cage fighting ini Every details matter gitu Gerakan kecil itu Sangat Berpengaruh Pada setiap gerakannya ini Berpengaruh Terhadap reaksinya Kita lihat disini Mencoba Spinning elbow ya Bung ya Dari lalu Bung Kita lihat kedua fighter Kalau kita Rustam sangat Expressif Bung Seperti dia sangat semangat Untuk melawan lalu Disini Ada spinning back kick Dari Rustam Dibalas Satu pukulan belakang kepala ya Bung ya Satu pukulan belakang kepala Belakang kepala dari lalu Sangat terbahaya Kedua fighter mencari jarak Aman lagi Mencari tempo lagi Bung Percama takedown lagi Percama takedown lagi Defensi sangat baik Rustam kembali lagi Di cage side Tidak ntar ya tadi ya Bung ya Kalau kita lihat dari permainannya Sepertinya lalu Ingin mencoba untuk membawa Rustam ke bawah ya Bung ya Betul Dari berapa kali Dia mencoba melakukan takedown ya Sudah kali Mencoba melakukan takedown Belum ada yang berhasil nih Bung Ini juga Tidak akan pengaruh ke Endurance juga ya Bung ya Betul Pastinya Setiap kali mencoba melakukan takedown Tapi tidak berhasil Biasanya untuk mengaruhi Memakan banyak energi ya Bung Pastinya Bung Kalau kita lihat tadi Ada satu Ini to the head Nah ini percobaan Kita ngapakan Itu dia Sanggup membuatkan daya Rustam Tapi langsung kembali Kembali berdiri Kembali berdiri daya lalu Divannya sangat baik Namun itu tadi gerakan Sangat eksplosif Sangat luar biasa Bung Kita lihat Ini tampaknya ada teknik giletin Bung bisa cepat masuk Di lakukan lalu Apakah berhasil Kita lihat disini Sepertinya Mencoba untuk dibawa ke bawah Namun Rustam masih mencoba Untuk menjaga Grafikasi tubuhnya Sangat baik Dan sepertinya sudah escape Bung Kita lihat ekspresi dari Rustam Bung Tahun tinggi saat baik dari Rustam Kita bisa melihat Kalau Rustam ini sangat Nyaman Bung Atau sangat kaum ya Bung Dari tadi Diserang terus oleh lalu Cukup tenang ya Cukup tenang Dan kita bisa melihat tadi Counter dari Rustam yang sangat baik Bung Ada satu slam Kembali lagi Knee to the head Bung Knee to the face Kita lihat dan itu membuat Lalu terjatuh Bung Sekarang Rustam berada di atas Itu tadi lalu sempat Mungkin sempat hilang dikit Sempat hilang sedikit Sempat hilang sedikit Karena knee dari posisi itu Wah pastinya sangat terasa Impactnya sangat Betul Impactnya sangat besar Kita bisa melihat disini Sepertinya lalu langsung saja Membawa ke bawah Dia berada di posisi bawah Dan ini mungkin Tidak perlu recovery Tidak perlu recovery Karena kalau kita lihat tadi Itu terpelanting Bung Terpelanting Terpelanting Kita lihat disini Dan Rustam gak mau Bung Rustam bilang Ayo kita naik lagi Satu low kick Nah kalau kita lihat ini Sepertinya Either Rustam harus engage Atau masuk ke dalam guard ini Dan masuk saja Bung Berani side mount Lalu mencoba untuk take down Di breve posisi bawah Sepertinya masuk take down Bung Mencari back position sekarang Kedua fighter sekarang Lalu berada di posisi mount Posisi langsung terbalik Dan ini posisi yang sangat berbahaya Rustam harus memiliki jawaban Kalau kita lihat Bung Ground and pound dari lalu Bung Ini apa yang harus dilakukan Rustam Bung harus ada di mount ini Bung Ya tentunya yang paling penting adalah Mengendari terkena pukulan tribu dahulu ya Bung Jadi memeluk Ini saya rasa salah satu defense yang baik Dia mencoba untuk memeluk tubuh dari Lalu ya Untuk mengendari pukulan Kembali disini Dia mencoba ya Sepertinya ini ada armor Bung set up tambar Kuncian tangan Satu set up tambar Kita lihat apakah bisa eksekusi Escape yang sangat baik Namun ke sini ke triangle Dan itu dia Dan lepasnya Bung Luar biasa Jual beli sufficient Bung Luar biasa Bung Kita bisa melihat Bung Bahwa ternyata Memang lalu ini Mengajak bermain di bawah Karena dia memiliki sufficient sangat baik Namun Rustam juga memiliki jawaban Jawaban ya Sejauh ini dia memiliki defense yang baik ya Sangat baik Bung Sangat baik Ada satu inside kick Bung Kita lihat 10 detik tesisa Di ronde satu kita bisa melihat Ada jual beli teknik Bung Sangat sangat teknikal Bung Dari kebawah itu Kita lihat masuk lagi ke side Position dan itu dia Ronde satu Ronde sangat luar biasa Ronde sangat seru Bung Kalau kita lihat kedua Mengorbankan suatu posisi unggul Kita lihat disini Sudah memasuki ronde kedua Sudah disambut oleh angels kita Kita masuk ke ronde kedua Masih disudut biru Rustam melawan Lalu di sudut merah Apakah ada perubahan game plan Dari lalu Ataupun dari Rustam Karena kalau kita lihat Rustam sangat nyaman Kita lihat dari ekspresinya juga Satu tendangan masih belum kena Dari lalu Kedua fighter masih mencari tempo lagi Bung Betul lagi ya betul Dan sejauh ini apakah Mereka akan bermain dengan game plan Game plan yang sama Tadi kita lihat juga Lalu mencoba melakukan Melakukan takedown ya Bung Betul betul Tapi sejauh ini belum ada Apakah hal ini akan mencoba melakukan striking Itu dua ini kita bisa lihat nanti ya Bung Kalau kita lihat di ronde pertama Juga lalu Memiliki submission Atau Kalau kita katakan Submission ya Bung Transisi dari Satu submission ke submission lainnya Namun Rustam memiliki jawaban Tadi kalau kita lihat juga ada satu pukulan masuk dari Rustam Oh Wicagi hampir masuk itu Bung Masuk lagi Itu kalau masuk Kena nagu Spinning back Back kick Ke the body Ke badan dari lalu Sofian Satu di Wicagi lagi Namun kalau kita lihat Kalau Rustam terus melakukan ini Endurance juga bisa turun ya Bung Karena Satu tendangan yang tidak kena itu Memakan tenaga Bung Kita lihat disini Di ronde kedua Rustam Bermain lebih nyaman Sedangkan lalu Kita bisa lihat Masih mencari tempo Mencari tempo lagi Fighter Mencari jarak pukul Satu shot Di the body Pukulan body shot Disini ada takedown Berbahaya sekali Bung Dari lalu Bung Berhasil Berhasil single leg takedown Namun berada Di cage side Bung Oh Momentum digunakan Untuk menarik badan Rustam Agar Lalu bisa berada di atas Bung Namun posisinya masih guard ya Bung ya Masih di dalam guard ya Ini ada berpengarung Bung Ketika dia berada di posisi atas Atau ground game Namun berada di cage side Ya tentunya dia juga Kalau saya bilang Dari segi Pukulan striking Dari posisi ini Ground and pound Itu jauh lebih Dimentukan dari pihak lalu ya Bung Pastinya Bung Pastinya Karena Rustam juga Mungkin memiliki jarak gerak yang Atau ruang gerak yang sempit ya Bung ya Sempit yang terbatas ya Karena itu tadi ada Agak cage ya Di belakang ada cage Kita lihat Apakah Rustam memiliki Strategi untuk keluar di cage side Sepertinya sudah ada ruang gerak Sedikit disini Dua fighter masih scramble Masih scrambling Mencari posisi yang lebih dominan Kita lihat disini ada Satu defense dari Rustam Ada setup armbar ya Bung ya Mencoba armbar Namun punya jawaban Lalu masih punya jawaban Karena itu tadi Berasa Bung Setupnya udah dipegangin terus Tunggu teman-tunggu Kita lihat disini lalu Sepertinya Bermain lebih aman Kalau kita lihat tadi Lalu di Ronde 1 Dia langsung Ketika terjatuh Dia langsung mengajak Rustam bermain di bawah Dengan Satu upper kick Bung Ya tadi Tampaknya disini Belum ada percobaan Untuk Gun pass Untuk mencoba Keposisi yang lebih dominan Tampaknya disini Lalu lebih banyak Melakukan ground and pound Karena Tampaknya Dia memanfaatkan Kage ya Betul Karena kalau kita lihat juga Rustam memiliki ground game Sangat baik Sehingga Betul Sehingga lalu Harus berhati-hati juga Karena Satu gerakan yang salah pun Langsung bisa di-reverse Langsung bisa diputar balik Kita lihat Lalu masih Mencoba ground and pound Dan Rustam sudah Menghadapi belakang cage Sehingga memiliki ruang gerak Lebih fleksibel Kedua Payton masih scrambling lagi Satu setengah menit tersisa Di ronde kedua Kita lihat apakah Akan ada progress Sepertinya disini Ada percobaan escape Tampaknya akan mencoba melakukan Sweep Atau Reversal Lihat disini Masih dalam posisi yang sama Kembali ke close guard Tadi kita lihat Mencoba Aksip dari butterfly guard Tapi kembali Udah close guard lagi ya Sekarang di open guard Kita lihat Sebenarnya Untuk lalu ini Apa yang harus dilakukan Untuk memanfaatkan Posisinya sekarang Karena dia sudah berada di atas kan Tentunya Asal lebih baik Coba untuk melakukan Passing Tujuan dari passing guard Adalah melewati kaki Kaki dari Ya Tujuannya adalah Untuk mencoba Mencari posisi yang lebih baik Yaitu saya control Bisa jadi mount Dan Terusnya ini juga Apa Ini akan Dicoba dilakukan Melalui saat ini Karena Dia sudah berhasil Melewati satu kaki dari Full stop ya Namun disini masih pada Posisi health guard Belum fully Pass guard Dari Lalu Kalau kita lihat Disini Rustam juga menjauhkan Itu dengan Tidak Memberikan Badannya rata Namun disini Bahaya bisa Memberikan Kembali lagi Kepada posisi Open guard Disini seperti Ada sweep Langsung saja Berjirin Dan itu dia Kita lihat Rustam Kedua kalinya Slam Kita lihat Slam 9 detik tersisa Kalau kita lihat Rustam ini memiliki Reflek yang sangat baik Dan juga Counter take down Betul Kita lihat Ronde 1 disitu ada sedikit taunting Bung Kita masuk Ke ronde ketiga pada baut pertama malam hari ini Masih di sudut biru Rustam Huta Julu melawan Lalu Sofian di sudut merah Apakah ada perubahan game plan Oh satu high kick Bung Kita lihat disini Sepertinya Lalu yang berada di bawah Rustam berada di atas Sepertinya Lalu yang mencoba Membawa permainan ke bawah dari posisi Dan kali ini Dia lebih mencoba melakukannya dari posisi Kalau kita lihat Di dunia BJJ itu Ada dua tipe Ground game yaitu top game dan juga bottom game Sepertinya kalau kita lihat ini Lalu ini adalah seorang bottom player Dimana dia sangat nyaman Berada di posisi bawah Dan kita bisa melihat juga dari ronde 1 Dia memiliki teknik-teknik di posisi bawah yang luar biasa Kalau tadi kita lihat ada transisi dari ambar Hampir ke triangle Nah makanya kita lihat mungkin sebenarnya Lalu lebih nyaman Bermain di bawah Dan kembali lagi ya Jadi dari segi Untuk BMM ini resikonya adalah jauh lebih tinggal Striking ya Betul, pastinya Bung Pastinya Bung Kalau posisi di guard itu lebih berbahaya Untuk yang selawan Untuk memiliki impact yang lebih keras Pastinya Bung Apalagi dia berhadapan Dengan seorang fighter yang sangat berpengalaman ya Bung Kita lihat disini Kembali ke Posisi yang masih ini Mungkin posisi sedikit awkward Bung Karena jaraknya ada Iya kembali mencoba sendiri ya Betul Bung Kembali di takedown Nah ini sering kali Kalau kita lihat Terus TAM Takedownnya Ciri khasnya Takedownnya Sangat-sangat Slamming gitu ya Dan selalu Mencoba Melakukan double leg Betul Menangkap dua kakinya ya Jadi Apa teknik yang sejauh ini dilakukan Adalah melakukan teknik Tengkapan dua kaki Atau double leg take down Kita lihat disini Sekarang Masih berada posisi yang sama Dan ini efektif ya Mencoba gilatin Tapi bisa Saya rasa ini Cukup berbahaya ya Bisa di counter dengan Conflue ya Bung Atau Cekikan menggunakan bahu ya Bung Bahu betul Kita lihat disini Namun memiliki Ruang gerak yang cukup sempit Nah ini Bahunya ya Bung Udah masuk ke lehernya Bung Kita lihat Apakah Bisa dieksekusi Atau Bisa pindah ke posisi yang lebih baik lagi Masih scrambling Di posisi ini Sepertinya gak masuk Bung Penukannya Masih belum masuk Saya melihat bahwa Kayaknya sedikit lalu sedikit Staminnya udah lebih menurun ya Bung Betul Betul Bung Kayak performance Gerakannya lebih Lebih pelan sekarang Dibandingkan Sudah masuk ke side Position Bung Posisi yang cukup berbahaya Sekarang Kita lihat Recover lagi Oh satu nih Betul Bung Luar biasa Nah kalau kita lihat Rustom sudah dua kali Menggunakan Nginya Atau lututnya Untuk strike ya Bung Untuk melakukan pukulan Atau tendangan Nah disini kembali ke posisi Neutral bisa dikatakan Karena satu Di atas Dan satu di bawah Kalau kita lihat Rustom juga sepertinya Mengajak lalu Untuk bermain di atas Iya Dan kalau kita lihat Emang dari sini Kita bisa lihat bahwa Rustom juga memiliki striking Yang lebih banyak Karyasinya ya Bung Betul Bung Dan juga stamina Bung Ada Apa tadi Knee strike Ada Spinning back Betul Bung Betul Bung Jadi sedang Dia memiliki striking Jangan nih Aduh Percobaan takedown yang berbahaya Bung Namun sepertinya berhasil Bung Berhasil namun Kalau momentumnya tadi dapat Itu sangat berbahaya ya Bung Ya Kita lihat Di situ tadi ada salah Teknik Mungkin bisa dikatakan Buat single leg Namun ankle pick Ya Bung Ankle pick Sebuah teknik Bulat Bisa dikatakan Sekarang Lalu berada di posisi atas Masih scrambling lagi Kalau berada di cage side Atau di ujung cage Ruang geraknya sedikit ya Bung Ya mungkin ada yang bisa dilakukan Ketika berada di cage side Untuk Rustam yang berada di bawah Ya jadi sebaiknya adalah Menghindari Seperti kita lihat Dia menggunakan kakinya Untuk mendorong Merubah angle dari Kepalanya ya Untuk menjauhi dari cage Karena kalau mendekati cage Itu berbahaya Karena Tidak banyak pelanggerak Yang bisa dilakukan Dia tidak bisa bermain Active guard Guarnya gak bisa aktif Jadi dia ada di bawah Jadi dia perlu doang Untuk Berputar terlebih dahulu Dan bermain Guardnya Kita lihat di sini Sepertinya ada percobaan giletin Dan sepertinya ada robek ya Bung Di bagian dahi dari lalu Kalau kita lihat Dari tadi Submission lalu Ketika dia berada di atas Dia suka sekali melakukan giletin Kita lihat apakah Tapi dipakai Selalu itu yang terjadi Bung Rustam selalu menggunakan giletin Dari lalu Dan digunakan untuk dikembalikan Kita lihat Bung Sekarang Balik maunya Mau di posisi atas Nah ini posisi yang berbahaya Namun sayangnya Hanya 16 detik kerjisa Bung Apakah bisa dieksekusi oleh Rustam Kalau kita lihat sudah ada robek Dari Jahi Jahi dari Lalu Lalu ya 8 detik resisa Sepertinya kita akan pergi ke ronde keempat Bung Di Bout 1 dan interim title fight Malam hari ini Kita lihat di ronde Di ronde ketiga mungkin Sedikit rata ya Bung Sedikit rata Beri 4 ya Bung Iya ronde keempat Fight Masuk ke ronde keempat Masih pada bout pertama malam hari ini Di interim title fight Rustam Huta juga melawan Lalu Sofian Lalu Sofian Langsung Di counter ya Bung Di counter Itu endurance Bung Itu endurance Yes Karena itu momentum yang gunakan Ketika endurance rumah Itu badan terbawa Terbawa Seperti gravitasi 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 yang tadi dilakukan ya Yang dilakukan oleh Taunting dulu dari Rustam Bung Iya Rustam Kita lihat Di sini Lalu mengajak bermain di bawah Sedangkan Rustam Mengajak Lalu untuk berdiri Bung Berdiri betul ya Nah ini Ini mental fight Bung Ya disini ya Ini keputusan yang tepat Bagi wasit Bung Betul Berdirikan si yang Lalu ya Bung Kita lihat disini Percoba take down dari Lalu Jangan lagi ya Berbahaya Berbahaya ini Single leg lagi Single leg Bung Yang dilakukan Namun kita lihat Lalu ini memiliki resting Cukup baik ya Bung Iya Tadi single leg Dia berubah ke belakang Kita lihat disini Namun posisi terbalik Posisi yang sangat berbahaya Masih terbalik Bu Di counter tadi ya Single legnya di counter Nah ini Kembali ke posisi yang sama Rustam Oke Kita lihat disini Endurance lagi Bung Betul Bung Ini udah jelas bahwa Kita lihat Rustam Jauh lebih Memiliki Stamin yang lebih baik Kembali lagi Kembali lagi Kembali ke si atas Kanan fighting lagi Dari kedua fighter Kita lihat Dari segeri agresif juga jauh lebih baik Sisa nya lalu akan take down lagi Bu Iya Coba kita lihat ya Bu Iya Karena kalau kita lihat Sebenarnya lalu ini Ingin bermain di bawah Kita bisa melihat Dari game plan nya Dari ronde 1 Sampai ronde ke 3 Iya Namun ternyata Tidak semudah itu Untuk membawa Rustam ke bawah Karena suruh beberapa kali Di counter Counting dari Rustam Itu dia Kita bisa melihat Rustam Kalau di mental fight ya Bu Ketika di arena Waprem ini Ini tidak hanya fisik Yang bertempur Tapi secara mental Juga kedua fighter ini Sebenarnya sepertinya bermain catur Bermain catur Betul Bu Kita lihat Dari kedua fighter Masih mencari Itu lagi satu lock kick keras Satu lock kick keras Lock kick kiri Dari Rustam Kembali Bu Nah itu Dua kali Bu Itu mengganggu Mengganggu Lalu itu ya Bu Betul Bu Iya Kujuan itu Lock kick lagi Bu Nah itu Betul berbahaya Bu Karena tidak ada Defense counter yang Betul Betul Bu Nah Take this lagi Bu Sesuai prediksi saya Lalu ini Ini sepertinya Lebih nyaman Untuk bermain di bawah Atau Sebenarnya stamina nya Bu Stamina juga Bermakarui Yang kedua adalah Dia lebih mencoba Kalau tidak dapat Takedown nya Kalau bisa dia bermain Dengan jarak lapar Satu slam Takedown ini sangat baik Kalau kita lihat Itu tadi sudah bukan Double leg Itu body slam Udah body slam Langsung saja Berada di posisi atas Nah ini berbahaya Karena Procifix Procifix dari atas Ini posisinya sangat berbahaya Karena Ini Keluar dari posisi ini Sangat susah Sangat susah Harus memiliki stamina yang cukup baik Untuk keluar dari posisi ini Bu Kalau kita Kalau breathing perlu Betul Energi yang banyak kali ya Nah kalau kita lihat Disini Kedua tangan dari Lalu sudah terpisah Dan ini posisinya yang sangat berbahaya Karena tangan kanan dari Lalu Sudah berada di Antara kaki Dari pada Rustam Bu Posisinya yang sangat berbahaya Untuk Lalu Sofian Ini apa yang harus Dakukan Lalu Sofian Kalau sudah kena Procifix Yang tadi Salah satunya adalah Ya counternya adalah Sepertinya adalah Dia harus mencoba Membawa ke Either ke half guard Atau ke Full guard terlebih dahulu Makanya tadi Langsung Posisinya hilang ya Karena Dia bisa menggunakan kakinya Untuk memberikan jarak Istilahnya Mengelepaskan Spesifiknya Betul Bu Namun kalau kita lihat Bu Walaupun tangan dari Lalu sudah tersambung Tapi tangannya ini Masih diantara kakinya Rustam Bu Nah Tapi sepertinya Sedikit lagi keluar Bu Kita lihat disini Satu setengah menit tersisa Yang hanya perlu dilakukan Ya adalah melakukan Meluruskan kakinya Untuk membuat jarak Untuk melepaskan ya Bu Jadi Menggunakan kakinya Ya Sampai sudah terlepas ya Sudah terlepas disini Berada di posisi netral lagi Wow Luar biasa Bu Kembali Rustam Ruta Julu Luar biasa Bu Kita melihat disini Rustam tunggu lagi Dan apakah ada keputusan dari Wasit Ya ini sebaiknya Diberdirikan lagi Kita lihat disini Keputusan dari Wasit Lalu memang Mengajak bermain kebawah Kalau ini Jawabannya satu Bu Stamina 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 Lalu ini Yang bermain di bawah Keputusan yang baik Dari Wasit Kita lihat disini Tangan Rustam sudah mulai turun Kualitas Kualitas tendangannya juga Menurun ya Bu Menurun Dari Lalu Dari Lalu Bu Kita disini Satu upper cut Masuk ya Bu Coba takedown Kita lihat percobaan takedown Dari Lalu Strong Balik Wah Cidikas takedown Cidikas takedown dari Lalu Bu Wah Balik Kita lihat disini Artinya Lalu Sofian sudah kehabisan Stamina Karena takedown Membuang takedown ya Bu Membuang tenaga yang banyak Apalagi tidak berhasil Itu mempengaruhi mental juga ya Bu Pastinya Bu 10 detik tersisa Kita bisa melihat bahwa Rustam Ruta Julu Sepertinya Lalu Sofian Lempar handuk ya Bu Dan itu dia Rustam Ruta Julu Luar biasa Memenangkan pertandingannya Via Mungkin bisa dikatakan Tikit Teknikal ya Bu Teknikal Bu Lemparan handuk Dari Lalu Sofian Performa yang luar biasa Dari Rustam Ruta Julu Bisa memenangkan pertandingannya Secara dominan Luar biasa sekali Luar biasa Rustam luar biasa Performa yang sangat baik Dari Rustam Ruta Julu Dan kita mendapatkan Sepertinya The new title holder ya Bu Title holder untuk Intrim title fight Dimenangkan oleh Rustam Ruta Julu Luar biasa sekali Ekspresi yang luar biasa Kedua fighter Beliki support machine yang sangat baik Wow Wow Saya cuma punya Satu ke atas sih Bu Untuk Rustam ini Wow Bu Apresiasi juga harus diberikan Kepada Lalu Sofian Bisa bertahan Bu Lawan fighter luar biasa Seperti Rustam Dua fighter menunjukkan Sportivitasnya yang sangat baik Kalau kita lihat tadi Rustam ini memenangkan secara teknikal Karena Lalu Sofian Melempar handuk ya Bung ya Betul Dan ketika melempar handuk Kedalam ring Atau salah satu tim Dari Atau corner Corner dari fighter tersebut Melempar handuk Itu artinya fighter itu Kita berikan tepuk handuk Untuk pertandingan yang luar biasa Malam hari ini Dua fighter yang memberikan yang terbaik Untuk tontonan Anda Sebelum saya bacakan memenang Dan juara interim Kita yang baru Pada malam hari ini Saya mengundang kepada CEO dari One Friday itu Bapak Francino Tirta Untuk bergabung bersama kami Untuk menyerahkan Sambuk juara Kepada fighter Juara interim kita Pada malam hari ini Dan Wasid Wiwit Memeritikan pertandingan Di ronde keempat Menit kelima Dengan kemenangan Forfeit Atau lempar handuk Tentu saja Untuk kemenangan Dari sudut Biru And you Our interim Throwweight One Friday champion Rusto Usagolo Sekarang lagi berikan Tabuk tangan yang meriah Rusto Ladies and gentlemen Rusto Pertama-tama selamat Atas penampilan yang luar biasa Perjalanan Anda di One Friday Yang malam hari ini Anda tebus Lewat sabuk juara interim Yang ada di dada Rusto Bagaimana perasaan Rusto Malam hari ini Rusto Pertama-tama Saya mengucap syukur Kepada Tuhan Yesus Yang memberikan saya kekuatan Berkat Saya tidak ada apa-apanya Ini Karena Ikut campur Tuhan Dalam kehidupan saya Mengkasih Tuhan Yesus Dan saya juga Berterima kasih kepada Memberikan kemenangan ini Kepada Istri saya tercinta Yang ada di Lokerum Dan Anak saya Emmanuel Dan kemenangan ini Saya persembahkan untuk Kedua orang tua saya Yang ada di tebing tinggi Buat warga kota Teping tinggi Kemenangan ini Buat kalian Terima kasih juga Kepada Bang Erick Saya bisa berada Di titik ini Karena Bang Erick Bidup camp Tim saya Bidup camp Dan Saya Mengucap Tarik nafas dulu Rustam Gak apa-apa Dan Untuk Bapak-bapak Pejabat yang ada di tebing tinggi Pak Kami Anak Putra tebing tinggi Banyak yang berprestasi Pak Tolong diperhatikan kami Pak Kami Banyak atli-atli Berprestasi Dan tebing tinggi Bapak perhatikan Pak Dan Terima kasih juga untuk Prof Prof Rancino Dan Komeks Terima kasih Baik Dan Coach Budi Saya Coach Budi Gak ada apa-apanya Kalau bukan Karena Coach Budi Yes Baik Rustam Ini adalah momen Anda Ini momen kamu Kamu juara interim Apa yang ingin kamu sampaikan Untuk Billy Balusulatan Tentunya Buat Billy Doa saya yang terbaik Semoga lo Lolos di Road to UFC Nanti Kita Bakal rematch di UFC Kalau bisa Karena bukan hal yang biasa lagi Bahwa One Pride Memang menciptakan Fighter-fighter Indonesia Yang goes to the world Wow Sekali lagi selamat terus Sam Dan tentunya Apabila hal tersebut terjadi Akan menjadi sebuah sejarah baru Bagi Indonesia Dan juga dunia Ladies and gentlemen Give a big applause For our new Insertion Champion Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!